Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian, pada episode kali ini kita akan mencari tahu seberapa tinggikah Nabi Adam AS ketika diciptakan Nabi Adam menurut dalil yang sohih diciptakan dengan tinggi 60 hasta Mari kita simak hadis yang dicantumkan dalam buku kisah sohih para nabi Jilid 1, Terbitan Bustaka Imam Syafi'i, halaman 64 Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta Setelah itu dia mengatakan, pergilah kepada para malaikat itu dan dengarlah apa jawaban yang mereka berikan kepadamu Sesungguhnya jawaban itu adalah salammu dan salam anak keturunanmu Maka ia pun mengatakan, Assalamualaikum Mereka menjawab, Assalamualaika warahmatullahi Lalu ia pun menambahkan, Warahmatullahi Setiap yang masuk surga dalam bentuk seperti Adam tinggi mahluk ini masih akan terus berkurang sampai sekarang Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pengetahuan Yang pertama, kita mengetahui bahwa Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta Lalu jika dikonversi ke satuan meter kira-kira berapakah 60 hasta tersebut Atau berapa meter ke 60 hasta tersebut Hasta sendiri merupakan satuan ukuran yang biasa digunakan oleh orang Arab Menurut buku mujizat hadis Nabi yang ditulis Dananur 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter Kurang lebih mencapai 27,4320 meter Yang kemudian jika dibulatkan sekitar 27,5 meter Namun untuk mudahnya biasanya dikatakan menjadi 30 meter Jika dibandingkan, maka bisa setinggi bangunan 10 lantai Dengan asumsi tiap lantai adalah 3 meter Kemudian yang kedua, dari hadis tersebut Juga disebutkan bahwa tinggi keturunan Nabi Adam akan berkurang Hingga tingginya rata-rata seperti manusia saat ini Dan kelak, ketika masuk surga Maka tingginya akan seperti tingginya Nabi Adam Kemudian pelajaran yang ketiga adalah Salam yang kita ucapkan saat ini Sudah diajarkan sejak awal penciptaan Nabi Adam Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi Demikian episode kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh